BELASAN PETUGAS KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BALAI PENGAMAN DAN PENENGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATRA Selasa kemarin meninjau langsung pembuangan limbah cair pabrik pengolahan ikan dan ayam yang berada di kawasan Komodor Laut Yosudarso, km 8,8 Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Selain meminta keterangan proses pembuangan limbah cair di areal khusus, petugas menemukan limbah cair tanpa ada pengolahan langsung yang dibuang ke sungai Deli dengan cara mengalir pelan untuk mengalihkan perhatian warga. Selain memberikan Garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau PPLH Line, petugas juga mengambil sampel limbah cair tersebut untuk memeriksa kadar air yang dapat mengancam ikan dan habitat air yang terkadang menimbulkan bau tak sedap. Kepala Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara, Edward Sembiring mengatakan, selain tidak memiliki izin pembuangan limbah cair, perusahaan yang sebelumnya telah diberi peringatan pada tahun 2013 ini tidak menghiraukan, bahkan tetap melakukan pembuangan air limbah cair ke sungai. Tahun 2013, perusahaan ini sudah mendapatkan sanksi administrasi dari wali kota Medan. dan hingga saat ini belum ada SK yang menyatakan bahwa perusahaan ini sudah taat. Dalam prosesnya, kami mendapatkan pengaduan dari masyarakat adanya pembuangan limbah cair ke sungai Delhi. Kami melakukan pengawasan terhadap pengaduan itu, dan ternyata kami menemukan ada indikasi itu. Sehingga kami berkoordinasi dengan Dinas LH Kota Medan, dan ternyata memang perusahaan belum memiliki izin pembuangan limbah cair. Kegiatan pengawasan langsung yang dilakukan oleh petugas diakini dapat menekan angka pencemaran akibat limbah cair yang selama ini selalu mengeluarkan bau tak sedap. Dari Medan Yudabahar, AINews melaporkan. Terima kasih.